Sosok Desi, wanita viral kumpulkan uang jutaan pemotor yang jatuh di Palembang, diserahkan ke polisi Terungkap sosok ibu-ibu di Palembang yang mengumpulkan uang jutaan rupian milik pengendara motor yang jatuh Wanita tersebut diketahui bernama Desi Ia menjadi viral karena tak hanya mengumpulkan uang yang berhamburan di jalan, tetapi juga diserahkannya ke pihak kepolisian Atas aksinya tak sedikit publik yang dibuat kagum dengan sosok Desi Diketahui, kejadian tersebut berlangsung di jalan Meijen HM Riakudu, kecamatan Sui Palembang, Sumsel pada Sabtu 5 Oktober 2024 pagi, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat Dalam video yang diambil oleh seorang pengemudi mobil tersebut Saat itu ia bersama istrinya Desi, sedang melintas di TKP tempat kejadian perkara lalu melihat beberapa orang berebutan mengambil uang berhamburan tersebut Dengan keberaniannya, istri dari pengemudi mobil itu turun dan langsung mengamankan uang yang terjatuh beserta dompet dan kartu identitas di dalamnya Bahkan ada beberapa uang yang sudah diambil oleh warga, juga diambil lagi oleh istri pengemudi mobil untuk dikumpulkan kembali Setelah uang cukup, pengemudi mobil serta istrinya langsung mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polrestabes Palembang Untuk meminta bantuan agar uang itu bisa diambil oleh pemilik aslinya Karena video itu viral, tak berselang lama, pemilik asli uang tersebut dihubungi anggota Babinkam Tipmas Polsek SU1 Palembang Untuk segera mendatangi Polrestabes Palembang, mengambil uangnya yang nilainya masih utuh sebesar 3.450.000 Ketika ditemui di SPKT Polrestabes Palembang, pemilik uang tersebut bernama Ki Agus Ahmad Syafei 32, warga Lorong Abadi, Kecamatan Kertapati, Palembang Menurutnya, ia mengetahui uangnya sudah hilang saat tiba di rumahnya usai bekerja di Alfamart Jalan Bambang Utoyo kecamatan Ilir Timur 2 Palembang Alhamdulillah nilai uangnya masih utuh, uang itu uang setoran untuk istri, saya tarik di ATM Alfamart Jalan Ratu Sianum Saya habis bekerja malam di Alfamart Bambang Utoyo, jadi pagi pulang, kata Ki Agus Ahmad Syafei Saat ditemui di Polrestabes Palembang, pada Sabtu tanggal 5 Oktober tahun 2024 kemarin Lanjut Agus, dirinya menyimpan uang dan dompetnya itu di kantor celana bagian belakang Dimana uang jutaan rupiah tersebut tidak dimasukkannya ke dalam dompet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!